Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya baiklah pada video kali ini saya akan merakit atau membuat kompresor otomatis dengan menggunakan bahan tabung yaitu bekas freon ya seperti ini jadi disini saya akan potong telinganya ini jadi dua-duanya saya akan potong ya potong menggunakan gerinda saya menggunakan gerinda potong saya percepat saja videonya agar durasinya tidak terlalu lama kemudian saya lepas kerannya ya dan ini adalah besok besi ya yang setengah ke sepempat inci ini saya las disini saya menyambungnya dengan menggunakan mesin las ya jadi usahakan lasnya secara lebih mungkin agar tidak terjadi kebocoran ini saya singkat sudah selesai pengulasan jadi jamin tidak bocor ya kemudian ini adalah navel yang setengah inci ya jadi dragnya dua sisi ya dragnya sudah kesih suletip agar tidak terjadi kebocoran nantinya kemudian saya masukkan di sini lalu dikencangkan menggunakan kunci ya usahakan sampai benar kencang agar tidak terjadi kebocoran oke sudah kencang lalu inilah overshocknya lagi yang dari setengah ke sepempat inci ya jadi ada dua overshocknya yang di las dengan yang di atas ini ya kemudian saya kencangkan kemudian ini double navel ya yang ukuran sepempat jadi posisi pasangin di sini ya nah ini nanti akan ke situ otomatisnya sebelum dipasang saya hapis dulu menggunakan surat tape ya kemudian saya kencangkan oke sudah kencang lalu bagian atasnya saya beli seletip juga oke lalu inilah switch otomatis ya ini switch otomatis tekanan dan ini adalah 4 wire 4 jalur jadi yang bagian bawah saya pasang di double navel yang perempat ya ini kemudian saya kencangkan nah ini saya lepas dulu ya covernya cover dari otomatis switchnya kemudian ini adalah keran kompresor ya ini saya klik soletip dulu sebelum dipasang seperti biasa kemudian saya kencangkan kemudian sisi satunya lagi sama keran kompresor jadi ini nih untuk seluruh masuk dan yang satunya untuk seluruh keluar ya yang ke arah nozzle atau permanya pompa ban nah ini jadi sisa satu jalur ini saya akan pasang manometer ya biar tukur tekanan angin dan tekanan udara ini saya pasang setiap sudah 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 pemasangannya kemudian ini adalah dudukan dari tabung dan kompresor nya nanti ya saya beri roda ini sebuah dari kayu saja agar lebih murah dan ekonomis nah ini adalah kompresor bekas kulkas satu pintu ya jadi ini mesinnya masih normal ini saya akan pasang disini kemudian saya baut ya kemudian tabungnya saya letakkan disini dan ini seluruh output dari kompresor kemudian masuk ke seluruh input di tabung kompresor ya kemudian saya kencangkan lem dari selangnya untuk pengikat tabungnya saya menggunakan kawat saya disini saya kencangkan menggunakan tang ya sudah kencang ya sudah boleh kemudian kemudian disini saya sambung ya kabel dari listrik pada sisi input kemudian yang dari sisi output dari saklar ini menuju ke kompresor jadi cara kerjanya sama seperti saklar ya jadi ketika tekanannya sudah mencapai ukuran yang kita inginkan maka suite akan otomatis hidup untuk memutus listrik ya nah ini sudah mencapai 70 PSI atau 4 atau 5 bar ya jadi ini sudah mati sudah mencapai 80 PSI nah ini kita lihat saklarnya sudah terbuka ya jadi kompresor sudah mati jadi untuk pengaturnya jadi ada di boot screw boing atas ya ini sudah terisi saya akan buka ya kerannya teman-teman teman-teman sudah bisa dipakai untuk mempap ban mobil atau ban-ban motor atau nantinya bisa juga digunakan untuk mecat dan kebutuhan lainnya ya yang penting saja semoga video ini bermanfaat sampai jumpa salam jago